Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Lari dari sini Ayo kuantarkan Ini buah selak yang tadi kau gunakan Untuk melempar singa dan ular itu Sudah kau ambilkan? Iya, ayo cepat Boli dan kera itu Lalu lari sekuat tenaga Menuju danau Tibani Tapi di perjalanan Mereka dihadang lagi Oleh sekelompok ular dan singa Tapi para pengganggu ini pun Akhirnya pingsan semua Lagi-lagi berkat lemparan salak boli Boli yang melemparkan salak itu Dan kera yang memungut kembali Yah, mereka bekerja sama dengan baik Untuk menyelamatkan diri Akhirnya, sampailah mereka Di sebuah kebun kelapa Jika nanti kau sampai di danau Tibani Maka penghuni danau itu akan menegurmu Dan minta supaya kau melakukan sesuatu Sesuatu apa kera? Nanti kau akan tahu sendiri Pokoknya, lakukanlah apa yang dia minta Ya, kemudian setelah permintaannya kau penuhi Berjalanlah menuju sebuah ladang yang terletak tidak jauh dari situ Terus? Di sana kau akan berjumpa dengan berpuluh-puluh kendi Kendi? Iya Kendi itu ada yang berleher lurus Ada yang berleher bengkok Lalu? Ngok-ngok, kendi itu akan berteriak-teriak kepadamu Ambillah aku, ambillah aku katanya Tapi ingat Ambillah saja tiga buah kendi yang berleher bengkok Dan tiga buah kendi yang berleher lurus Jadi, aku harus mengambil tiga buah kendi yang berleher bengkok Dan tiga buah kendi yang berleher lurus Betul Jumlah seluruhnya enam buah Nah, setelah kendi-kendi itu kau bawa pergi Mereka akan berteriak-teriak kepadamu Bantinglah aku, bantinglah aku katanya Tapi, jangan kau hilaukan Jangan sekali-kali kau banting kendi itu sebelum kau sampai di rumahmu Oh iya, hampir lupa Khusus untuk tiga buah kendi yang berleher lurus Itu milikku Jadi, sebelum kau pulang Berikan dulu tiga kendi itu padaku Baiklah Iya, selain itu ingat juga ya Pada waktu kau membanting kendi-kendi itu Bantinglah satu per satu Jangan bersamaan Baik, rah Iya, selamat jalan, Boli Aku menunggumu di sini Oh anak manis Apa yang kau inginkan di danau yang dasyat ini Naga, naga besar sekali Ya, akulah naga penghuni danau ini Aku, aku hanya, hanya ingin mencuci periuk ini Bolehkah? Baik, baik Kau kuizinkan mencuci periuk itu Siapakah nama anak manis? Namaku, Boli Oh, boleh Sebelum kau cuci periuk itu Ambillah air Dan tuangkan ke dalam tempayan ini Tempayan sebesar hubungmu Oh, tiba-tiba Ada tempayan besar Tidak terlalu besar Mulutnya hanya selebar Batang pohon beringin di hutan Aku Aku harus mengisi tempayan ini Oh, iya Isilah dengan air danau Dan rebus Bagaimana mungkin? Kau bersedia atau tidak? Iya, iya Aku bersedia Laksanakanlah Bagaimana caranya? Laksanakanlah saja, Boli Jangan ragu-ragu Kemudian Naga itu Menyediakan gayung dari tempurung kelapa Dan tangga kecil Supaya Boli bisa mengisi tempayan besar dan tinggi itu Dengan air danau Dengan susah payah tapi tekun Boli bekerja Setelah tempayan itu penuh Maka Oh, tiba-tiba Ada tungku besar Dan Dua buah batu api Nah, tungkunya sudah tersedia Batu apinya Kayu bakarnya juga tersedia Nah, rebuslah tempayan itu Tapi Aku tidak kuat Mengangkut tempayan sebesar ini ke atas tungku api Kau bersedia mengangkatnya atau tidak? Iya, iya Aku bersedia Bagus Bagus Ayo, angkatlah Ayo, pelan-pelan kuban Iya Berat sekali Aku lelah sekali Iya, iya Bekerja Memang capek Terus Apa yang harus kulakukan? Tunggu-tunggu Ambillah Kedua batu api itu Dan Adulah Satu sama lain Dan mulutku Akan keluar gas Yang akan membantu Nyalanya api Iya Kedua batu Kedua batu Hei, jangan dekat-dekat Nanti kau terbakar Iya Ayo, undurlah sedikit Lalu Lalu Apa lagi yang harus kulakukan? Oh Tunggulah Sampai air itu mengumpulkan uap Tanda sudah hangat Kemudian Engkau harus mengoleskan air hangat itu Ke atas punggungku Apa? Apa? Aku harus mengoleskan Apa katamu? Iya, iya Aku bersedia Bagus Bagus Kau Anak yang rajin Setelah air itu menjadi hangat Kemudian Boli mengguyurkan tubuh naga itu Dengan air hangat tersebut Lalu Tangannya yang mungil Meratakan air hangat itu Keseluruh punggung naga Demikian berulang-ulang Naik turun tangga Hanya untuk menuruti Permintaan naga itu Dan akhirnya Semua pekerjaan Boli Bisa selesai dengan baik Oh Kau memang anak yang setia Terima kasih Atas jasa baik Sekarang Bolehkah aku mencuci periukku ini? Tunggu dulu Tunggu dulu Coba Serahkan dulu padaku periukmu itu Hah? Ayo lekas Lekas Berikan padaku periukmu itu Aku hanya ingin melihatnya saja Ini naga? Nah Sekarang periuk ini Periuk ini berubah menjadi periuk emas Acaib sekali Aku kembalikan padamu Periuk emas? Ya Jangan ragu-ragu Terimalah Periuk emas ini untukku? Terima kasih naga Itu semua Sebagai tanda terima kasihku Atas semua jasa baikmu padamu Sekarang kau boleh meneruskan perjalananmu Dan sebelumnya Ku persilahkan engkau Memasuki ladang yang luas itu Di sana Kau akan berjumpa dengan berpuluh-puluh kendi Yang bisa menari dan berbicara Iya naga Tapi pesanku Ambillah saja Kendi yang berleher bengkok Tiga buah Tidak lebih dari itu Maaf naga Bolehkah aku mengambil juga Tiga buah kendi yang berleher lurus? Apa? Mengapa kau menginginkannya? Tentunya Dalam perjalananmu kemari Kau telah bertemu dengan seekor kerah Iya betul Dia baik padaku Dia ya Telah menemani aku Melewati padang gurun yang berbahaya Hmm Baik Baik Kalau begitu Ambilah Dan berikan pada kerah itu Terima kasih naga Boleh Boleh sangat senang Lalu Ia segera menuju ke ladang luas Yang tak jauh dari situ Di sana Ia mendengar suara berpuluh-puluh kendi memanggilnya Ambil aku Ambil aku Aneh sekali Kendi itu Seperti mahluk hidup Cepat Ambil aku Baik Aku hanya akan mengambil Seperti yang disarankan naga itu Kemudian Boleh memu Tiga buah kendi yang berleher bengkok Dan tiga buah kendi yang berleher lurus Tapi Dalam perjalanan pulang Kendi-kendi itu Terus merintih minta supaya dibanting Ayo Bantinglah aku Bantinglah aku Tunggu dulu kendi Sebelum sampai ke rumahku Kalian tidak akan kubanting Banting sekarang saja Sekarang Ah Kau kendi berleher lurus Kau tak akan kubanting Sebab Kau milik kerah itu Tidak apa-apa Banting sekarang saja Iya Banting saja disini Tidak bisa Aku tidak berhak membantingmu disini Biar kau tidak repot-repot rumah kami Tidak Bantinglah 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 Walaupun kendi-kendi itu merayu terus sepanjang jalan Tapi Boleh tetap bertahan pada pendiriannya Sebab Boleh takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Dalam perjalanan pulang Ia menemui kerah itu Dan memberikan ketiga kendi yang berleher lurus Lalu Mereka berdua Berjalan bersama-sama pulang Ketika melewati padang gurun Mereka dihadang lagi oleh singa dan ular yang telah siuman Lagi-lagi mereka selamat berkat buah salak yang dibawa boli Ketika sampai di hutan Mereka berpisah Aneh sekali Hanya dalam waktu sekejap Jalan yang ditempu boli Menjadi sangat pendek Dan tiba-tiba Boli telah berada di depan rumahnya Bantinglah aku Bantinglah aku Bantinglah aku Bantinglah aku Nah Sudah sampai rumahmu Bantinglah aku Iya Tunggu sebentar Kalian Akanku banting satu persatu Nih Oh Pakaian yang indah-indah Intan berlian yang gemerlapan Sekarang Bantinglah aku Baiklah Nih Gadis-gadis yang ayu Dan Pemuda-pemuda tampak Boli yang rajin Aku ingin menjadi sahabatmu Aku juga ingin membantumu dalam setiap kesulitan Oh Ajaib sekali Apa kata orang-orang desa sini nanti Kemudian Boli membanting kendi yang ketiga Dan seketika itu juga Muncullah berbagai macam ternak Seperti lembu Kambing Ayam Ipik Kerbau Angsa Dan sebagainya Sehingga suasana menjadi gaduh tak terkira Tentu saja Ibu tiri Boli terkejut mendengar kegaduhan itu Dan bergegas keluar rumah Diikuti Fadimah anak kesayangannya Boli Apa yang telah terjadi? Oh Itu periuk emasku Bawa sini Tiri ibu Periuk tanah itu Telah berubah menjadi periuk emas Memang Ini karena keajaiban Danau Tibani Oh Anakku juga berbuat seperti kau Fadimah anakku Ya bu Cepat ambil sebuah periuk kotor di dapur Dan lekas berangkat ke Danau Tibani Cucilah periuk itu di sana Baik bu Oli Kau sudah melaksanakan tugasmu dengan baik Tapi Periuk emas itu diminta oleh ibu tirimu kan? Ah Biarlah Kau tidak menyesal? Dari semula Periuk itu miliknya Biarlah ia mengambil lagi Apa yang menjadi haknya? Oh Kau anak yang budingan Boleh? Aku sudah cukup puas menerima semua ini Kehadiran kalian Yang menambah semarak hidupku Inilah tiga buah kendi berleher lurus Yang akan mengembalikan kita menjadi manusia seperti semula Iya Bantinglah satu persatu anakku Iya Bantinglah satu persatu Baik Oh Acaib sekali Aku telah kembali menjadi wanita yang cantik Terima kasih buli Ibu memang cantik Kita harus bersyukur Lihatlah diriku Terima kasih buli Iya Ayah menjadi rupawan kembali Dan sekarang Ayah Ibu Kita telah kembali menjadi manusia Terima kasih buli Oh Anakku Ibu Anakku Bukan main Acaib sekali Iya Oh Kita berbahagia kembali Oh Bahagia hidupku Dapat teman yang baru Gadisnya Gadisnya sangat lupawan Dan pemudanya tampak Halusmu di bahasanya Dan luhur Dan luhur tabiatnya Suka bekerja dengan dia Dan cinta Dan cinta pada sesama Ada pula yang lain-lainnya Demanku yang buruk Demanku yang buruk lupa Nenek di hutan raksasa dan kerang Tapi semua sama baik budinya Bahagia hidupku Dapat teman yang baru Gadisnya sangat lupawan Dan pemudanya Buli berbahagia mendapat teman baru Begitupun nenek yang berwajah mengerikan itu Kerah dan raksasa itu Berbahagia pula Karena berubah menjadi manusia normal Kembali seperti sedia kala Sebaliknya Fadimah tersesat di Danau Tibangi Di sana Dia tidak mendapatkan apa-apa Kecuali ular Dan kalajengking Fadimah lari Dan berusaha mendapatkan kendil ajaib itu Tapi sia-sia Ibunya Karena gerisah menanti kehadiran anaknya Lalu menyusul ke Danau Hidup berhari-hari Berminggu-minggu Berbulan Bahkan bertahun-tahun Tak seorang pun tahu Bagaimana nasib mereka kemudian Sampai jumpa lagi Abuk-abuk Jangan lupa Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih.